Halo semuanya, ya saya sekarang sudah berada di Tambak Budidaya Ikan Bandeng yang lokasinya di daerah Kalanganyas, Hidoarjo, Jawa Timur Pertama-tama, aku Aril Mareska dari Bahasa Sintrapan di Universitas Diponegoro Nah, kali ini saya mau menelusuri dan menjelaskan tentang area Tambak ini Tambak Budidaya Ikan Bandeng Nah, di sini saya dari rumah menuju ke Tambak ini kira-kira menempuh waktu 25 menit dalam perjalanan untuk sampai ke Tambak ini Oke, bisa dilihat dari Tambak yang saya telusuri ini Ini merupakan contoh Tambak Budidaya Ikan Bandeng Warga atau masyarakat di sini lebih tepatnya mereka perekonomianya berasal dari Budidaya Ikan Bandeng ini Budidaya Ikan Bandeng ini telah mereka lakukan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar untuk membudidaya Ikan Bandeng Di sini selama perjalanan saya tadi tidak hanya melihat Budidaya Ikan Bandeng ya Namun saya lihat tadi ada orang yang juga lagi menjemur udang dan tadi saya sempat mencium bau seperti ikan asin mungkin itu bisa ikan asin dan juga Bandeng yang di asinkan Nah, selain itu masyarakat di sekitar sini selain perekonomian mereka berasal dari Tambak Budidaya Ikan Bandeng ini itu mereka juga membuka usaha seperti jasa cabut duri ikan bandeng Nah, cabut duri ikan bandeng ini merupakan usaha yang cukup berguna ya apalagi buat pendatang di sini yang mau memancing ikan bandeng di sini mereka biasanya memakai jasa cabut duri ikan bandeng ini dan juga terbilang untuk cabut duri ikan bandeng ini harganya cukup terjangkau dari mereka yang menggunakan jasa cabut duri ikan bandeng ini setelah pendatang ini atau orang-orang yang memancing itu mendapatkan hasil pancingannya mereka kebanyakan menggunakan jasa cabut duri ikan bandeng ini maka dari itu perekonomian mereka di sini dari itu ya dari Tambak Ikan Bandeng dari olahan ikan-olahan ikan serta dari cabut duri itu tadi dari jasa cabut duri itu tadi sebentar perairannya ya sekarang nah, di sini ada ada orang yang lagi mau menangkap ikan nah, di sini di sini dimana perahu-perahu berlalu-lalang di perairan ini mereka mencari ikan nah, di perairan ini perahu-perahu berlalu-lalang untuk mencari ikan atau menangkap ikan-ikan bandeng yang akan dibudidayakan nah, sekarang di sini saya ke tempat pemancingan nah, seperti ini tempat pemancingan yang saya telusuri mereka banyak yang memancing di sini atau memancing di area-area lainnya di sekitar sana tempat-tempat ini juga juga kalau lagi pasang atau airnya naik airnya itu bisa sampai menutupi jalan nah, di sekitar situ atau di jalan keluar pemancingan itu jika air lagi pasang ya lagi naik itu airnya jalan itu bisa tertutupi oleh air jadi, jalannya itu seperti gak kelihatan gitu lumayan berbahaya ya budidaya karena ikan bandeng ini atau sekitar perairan ikan ini juga masyarakat di sini memiliki kebudayaan atau suatu kebiasaan ada kaitannya dengan kebudayaan yaitu mereka itu setiap tahunnya ya mereka melakukan lelang ikan bandeng nah, lelang ikan bandeng ini besar-besar ikan bandengnya beratnya bisa sekitar 4 kilo waduh ikan bandeng seberat 4 kilo itu dilelang nah kenapa kenapa mereka melakukan lelang ikan bandeng ini mereka atau masyarakat di sini melakukan lelang ikan bandeng ini karena dalam rangka untuk memperingati hari maulid nabi nah mereka memperingati hari maulid nabi ini dengan cara lelang ikan bandeng yang kira-kira seberat 4 kilo itu ya menurut dari informasi ikan bandeng seberat 4 kilo itu mereka rawat sekitar 5 sampai 10 tahun nah mereka rawat ikan bandeng itu sekitar 5 sampai 10 tahun sehingga akhirnya beratnya sampai 4 kilo itu dan di saat maulid nabi tiba mereka mereka melakukan atau melaksanakan lelang ikan bandeng ini itu sudah menjadi budaya di sekitar sini atau sudah menjadi kebiasaan di sekitar sini seperti itu tidak hanya pada daerah kalangannya si dorjo ini namun di di daerah di daerah beberapa bagian tambak dan perairan di si dorjo juga mereka melakukan relang ikan bandeng ini dalam rangka memperingati maulid nabi seperti itu nah bisa dilihat lah ya suasananya tenang sekali dan cocok buat mancing di sini maka dari itu banyak pendatang yang hari-hari hari minggu atau hari libur atau hari tenang mereka beberapa pendatang menghabiskan waktu mereka untuk memancing di sini jadi cukup sampai di sini saja dan seperti itu saja vlog vlog saya ya saya saya juga lagi menikmati hawa atau udara yang sejuk di sini lumayan bisa buat refreshing atau bisa membuat pikiran tenang seperti ini suasananya sangat tenang dan sejuk sekian dari saya dan terima kasih telah menonton vlog ini saya Ariel Mareska dan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih telah menonton!